Hai Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa nimadillah la'ala wa'ala wa'ala wa ta'ala bila'ama'adhu Puja dan puji syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat beraktifitas seperti Dimana biasa. Menemukan anak-anak selalu memberikan kesehatan. Pada kita semua. Salawat serta salam. Tidak lupa kita lipah curahkan ke baginda kita Muhammad. Serta keluarga, sahabat, dan pengabang ikutnya. Baik anak-anakku sekalian. Dimanapun berada. Di awal pertemuan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran. Hadis ini. Alangkah lebih baiknya. Marilah kita berdoa. Muda-muda Allah memberikan. Mengabulkan apa-apa yang kita cita-citakan. Al-Fatiha. Baik anak-anakku sekalian. Mari kita buka bukunya. Buku Al-Quran Hadis. Buku Al-Quran Hadis. Mester pertama tahun 2020. Tahun ajaran 2020-2021. Kita buka bab yang bernama. Kita langsung aja ke bab yang pertama. Kita lihat di sini. Bab pertama yaitu pola hidup sederhana. Ya kan? Pola hidup sederhana. Kita bahas nanti. Ada pun tujuan pembelajaran yang kita bahas. Yaitu yang pertama. Membaca Qas Al-Fatiha. Al-Fatiha. Di sini udah ada jelas tuh banyak Al-Fatiha. Terus Al-Isra. Al-Fatiha. Ayat 67. Al-Isra. Ayat 26. 27. 28. 29. 30. Dan surat Al-Qasas. 279. Sampai dengan 82. Surat Al-Baqarah. Ayat 177. Nanti yang kedua yaitu mengerti, mengartikan surat Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Isra. Al-Qasas. Al-Baqarah. Menghapal Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Isra. Dan Al-Qasas. Al-Baqarah. Dan menunjukkan perilaku surat hidup sederhana. Dan gemar menyantuni para du'afa sebagai implikasi. Dari surat Al-Fatiha. Al-Qurqan. Ayat 67. Al-Isra. Ayat 27. Sampai dengan 30. Al-Qasas. Ayat 79. Sampai 82. Surat Al-Baqarah. Ayat 177. Dan Al-Ma'un. Ayat 1. Sampai dengan 7. Dan hadis riwayat Ibn Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amru. Yang kelima. Mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni du'afa. Baik. Kita buka yang berikutnya. Yaitu urayan materi. Urayan materi disini. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia. Pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia memiliki rejeki menurut kadarnya masing-masing. Menurut kemampuannya masing-masing. Gak mungkin kan. Seorang kuli dapat rejeki yang gede. Tapi sesuaikan. Disesuaikan. Allah memberikan sesuaikan. Gak mungkin kan orang jualan dengan modal 50 ribu. Tiba-tiba dapat duit 30 juta. Itu kan rejeki tidak ada juga. Rejeki yang pas. Yang cukup. Ini sesuai. Sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dari rejeki yang kita peroleh. Hendaknya dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan tidak menghambur-hamburkannya. Untuk hal yang mubazir. Hal ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan rejeki yang melimpah. Dengan demikian sebagai umat Islam hendaknya. Kita dapat membiasakan hidup sederhana. Sebagai bentuk rasa syukur kita. Selain itu bentuk rasa syukur kita dapat dilakukan dengan cara menyantuti anak-anak yatim. Yang ada di sekeliling kita. Karena dari harta yang kita miliki di dalamnya. Terdapat hak mereka. Siapa mereka? Anak-anak yatim. Sederhana adalah kata sifat yang bermakna. Bersahaja. Atau tidak berlebihan. Orang-orang yang hidup sederhana adalah orang-orang yang hidup dengan bersahaja. Dan tidak berlebihan. Terus kekurangan orang yang sederhana tidak akan menghalalkan segala cara. Termasuk menyusahkan dirinya. Untuk memperoleh harta agar dihormati oleh orang lain. Begitu pula ketika mempunyai harta lebih. Orang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan. Menumpuk hartanya di rumah sendiri. Tidak pula memanjakan diri dengan segala fasilitas serba berlebihan. Itu orang sederhana. Adapun menyantuni anak yatim merupakan perilaku yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW. Merupakan contoh teladan yang sangat menyayangi anak yatim. Rasulullah. Bahkan beliau menjamin orang-orang yang menyantuni anak yatim. Akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan beliau. Ya Allah. Yuk sama-sama kita sabun dan anak yatim. Masuk surga bersama Rasul. Ya Allah. Menyantuni anak yatim merupakan bentuk kepedulian kita terhadap mereka. Yang hidup dalam keterbatasan. Baik secara materi maupun kasih sayang orang tua. Maka dari itu kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan rejeki adalah Menyisikan hartanya untuk mereka. Siapa mereka anak yatim? Dan kembali dari sini kajian. Yes. Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan adalah surat ke-25 dari Al-Quran. Surat ini terdiri dari 77 ayat. Dan termasuk golongan surah Maqiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Diambil dari kata Furqan. Yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ada pun maksud dari Al-Furqan. Dalam ayat ini ialah Al-Quran. Atau lihat nama lain dari Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Karena dia membedakan antara yang hak dan yang baktil. Maka pada surah ini terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah SWT. Dengan kebatilan kepercayaan syirik. Yang pertama membaca surat Al-Furqan ayat 67. Berikut bacaan surat Al-Furqan ayat 67. Bacalah dengan mahrad dan tajwid yang benar. Kita lihat. Di sini. A'udhu billahi minan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'al-la'dina. Wa'al-la'dina' iza' awfakur, lam yus'arikno' wa'lam yaktur wa'kana' bayna 2. Mengartikan Qies al-Furqan. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami arti Qies al-Furqan. Ayat 67. Maka pada pembahasan ini akan diuraikan. Arti pertama kalimat. Dari arti. Di sini arti ada potongan ayat. Arti potongan ayat. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Orang yang apabila menginfakan hartanya. Mereka tidak berlebihan. Berlebihan. Dan tidak pula kikir. Artinya. Di antara keduanya. Ini. Ya kan? Secara wajar. Kalau diartikan secara keseluruhan. Kita kembali. Maaf. Lewat. Tadi terpisah-pisah. Arti secara keseluruhan. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Orang-orang yang apabila menginfakan harta. Mereka tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Jelas. Ya kan? Berikutnya di sini. Mengapal. Al-Furqan. Ayat 67. Pada materi di atas. Kita telah membahas. Cara membaca dan mengartikan Al-Furqan. Pada materi ini kita akan membahas. Cara menghapal. Al-Furqan. Ayat 67. Dengan baik dan benar. Untuk itu perhatikan langkah-langkah. Cara menghapal. Berikut ini. Ini ada A. B. C. Buatlah kelompok. Pilihlah. Salah seorang di antara kamu. Untuk memimpin kelompok. Nanti ini cara langkah-langkah menghapalnya. Terus setelah itu. Hapalkan. Ya kan? Terus berikutnya cara bersama-sama tuh kan. Setelah itu hapalkan. Nanti ya. Nanti kita bahas lagi. Kita ambil maknanya dulu. Nanti ada tugas ya. Nanti ada tugas tuh. Bersiapkan. Nanti saya ngatur lah bagaimana tugasnya ya. Kita lihat lagi disini. Yang D-nya tadi. Yang F-C. Karena ya D mulai dari membaca per ayat. Yang diulang-ulang. Secara terus menerus. Sehingga hapal. Oh gitu. Cara menghapalnya ya. Terus yang setelah hapal. Semua ketua kelompok. Mengecap hapalan dari masing-masing anggota kelompok. Nanti itu. Yang keempat. Kandungan Qies Al-Furqan. Yang di sini. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berinfak di jalan Allah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hukum infak bermacam-macam. Tergantung dengan situasi dan kondisinya. Infak dapat dihukum. Dapat dihukumi wajib apabila hal tersebut mewajibkan seseorang untuk berinfak. Seperti membayar mahar. Apa mahar? Mas kawin. Itu wajib. Menapkahi istri dan anak. Itu wajib. Infak wajib. Infak yang diharampan yaitu mengeluarkan harta. Karena dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah. Seperti berinfak untuk menghalangi siarnya ajaran Islam. Menghalangi berarti ada yang mau ceramah. Dia membayar orang. Supaya tidak boleh itu. Itu salah infaknya itu. Bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan infak yang didasari bukan karena Allah. Karena siapa lagi? Karena bukan karena Allah. Iya kan? Contohnya apa? Yang tidak didasari bukan karena Allah. Bayar. Gitu ya. Terus. Apa namanya. Gimana ya? Infak yang bukan didasari karena Allah. Karena diri dia sendiri. Iya kan? Buat masjid. Saya juga belum paham itu. Impact yang didasari bukan karena Allah. Ada. Banyak. Karena dirinya. Bisa jadi. Ipak. Karena diri dari hasil sendiri. Mewah. Bayar. Kasih. Gitu kan. Bukan karena Allah. Bukan. Karena terpaksa. Iya kan? Iya. Impact yang disunahkan. Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedokah. Seperti membantu orang yang dalam kesusahan. Itu impact disunahkan. Namun dalam menginfakkan harta. Hendaknya dilakukan dengan cara yang sewajarnya. Yaitu tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir. Sombong. Dalam mengeluarkannya. Pamer. Misalkan. Oh. Gue mau impact ini. Gini. 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 Saya nih yang bangun ini. Wah. Itu kikiran. Sombongan. Oh. Saya yang impactnya segini. Ya kan? Oh. 3 juta. 5 juta. Saya yang impactnya segini. Itu kalau gak ada saya. Itu kikir. Aduh. Ya Allah. Jauhin. Iya kan? Itu seperti itu contohnya. Dengan demikian. Berimpak hendaknya dilakukan dengan perkara-perkara yang semestinya. Dan dengan cara yang layak. Tidak berlebihan dan kikir yang mengundang bahaya untuk diri pribadi maupun orang lain. Hal ini menunjukkan sikap adil dan seimbang dalam memanfaatkan harta. Impact dengan cara berlebihan merupakan perilaku menghambur-hamburkan harta. Selain itu, hal ini juga dapat memicu orang yang berinfak. Menjadi sombong. Tadi yang saya bilang. Dan melakukan perbuatan ria. Itu yang tadi saya bilang. Yang saya contohkan tadi. Dengan demikian maka harta yang diinfakkan akan menjadi sia-sia. Karena bukan didasari dengan mengharap rida dari Allah. Melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Selain itu, dalam berinfak hendaknya tidak dilakukan dengan kikir. Harta yang dimiliki pada hakikatnya merupakan titipan Allah. Dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Allah membenci orang yang kikir. Berperilaku kikir dapat menjauhkan seseorang dari manusia. Allah dan surga. Orang lain akan merasa enggan untuk bergaul dengan orang yang kikir. Karena orang yang kikir akan merasa sayang jika mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Hal ini mengundang rasa benci orang lain terhadap orang yang kikir. Selain dijauhi orang lain. Orang kikir pun akan jauh dengan Allah. Karena Allah sangat membenci perilaku kikir. Jika seseorang melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Maka balasan baginya adalah dimajukan ke dalam neraka. Dan dijauhkan dari wangi surga. Ya Allah. Dari wangi. Bukan dari surga. Dari wanginya. Dari wanginya saja dijauhkan sama Allah. Ya Allah. Orang kikir. Baik anak-anak sekalian. Inilah pertemuan sementara. Pertemuan sementara di awal. Pelajaran tahun pelajaran 2020. Pelajaran pertemuan pertama. Pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudahan kita mendapat rahmat dari Allah. Mendapat lindungan dari Allah. Di dalam kondisi yang COVID-19 ini. Seluruh dunia. Terkena dampaknya. Baik dunia. Di dalam berita. Maupun di dalam pendidikan. Kita selalu menjaga ya. Berdoa kepada Allah. Mohon kepada asal Allah. Berdoa kepada Allah. Selalu menjawabkan semuanya itu. Sehingga kita selalu sehat. Dan bisa berjumpa nanti di tatap muka. Seperti mana biasa. Untuk anak-anakku sekalian. Mungkin cukup pertemuannya. Nanti jangan lupa ketika. Apa namanya. Menyimak materi atau mengisi tugas. Jangan lupa. Absennya. Terus. Apa namanya lagi. Itu tuh. Absen. Antara absen sama akun. Tolong ya. Nanti apabila akun sama absennya enggak sama. Nanti penulisan di absen. Tulis nama. Garis miring. Akunnya. Akun yang kamu tuh. Kadang-kadang. Di akunnya namanya siapa. Di absen namanya nama sendiri. Nanti siapa yang mau dinilai. Apa yang di akun. Apa yang ditugas. Begitu ya. Baiknya cukup. Pertemuan kalian. Mudah-mudahan. Sekali lagi. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Dilindungi sama Allah. Dan kita semua sekeluarga. Diberi kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.